Halo assalamualaikum welcome back to my channel video kali ini aku mau berbagi inspirasi dibuat kalian yang rumahnya itu punya teras seperti ini ini rumah orangtuaku kebetulan terasnya itu tanpa kanopi karena kalau di kanopi itu halamannya itu luas banget dan yang pasti budgetnya itu juga banyak banget kan nah tiap hujan pasti tampias ke teras seperti ini airnya itu masuk ke teras sebanyak ini jadi tiap hujan habis hujan itu pasti mama aku tuh selalu ngepel teras jadi aku inisiatif mau memasangkan tire yang pasti itu anti air dan juga tahan panas biar awet bertahun-tahun ini aku spill dulu aku beli tirenya itu di Tokopedia kalian bisa cek di sini tuh banyak banget pilihan desain dari tire yang super estetik bisa kalian gunakan di indoor maupun outdoor karena tiranya ini emang anti air dan juga bahannya itu super tebel banget Nah kalian juga bisa order di Instagramnya fashion blind 1204 disana juga ada WhatsAppnya ya ini proses pemasangannya aku videoin sampai selesai biar kalian juga misalnya beli tire kalian juga bisa cara pemasangannya Nah untuk yang pertama ini lagi ngecek rangka dari teras memaku itu dari apa dan ternyata diketahui rangka tengahnya itu terbuat dari kayu ternyata kayunya juga sudah tapi karena kanan kiri pojokannya itu masih ada penahan dari dinding ataupun batu baka jadi masih bisa diakalin menggunakan tambahan besi holo seperti ini jadi besi holo inilah yang akan menahan dan bracket dari tirenya nanti Nah besi holo ini bisa dipasang di pojok kanan dan kiri karena pojok kanan dan kiri itu masih terbuat dari dinding jadi lebih kuat dibanding penahan dari kayu yang ada di tengah-tengah gitu Nah mungkin kalian punya masalah yang sama terasnya rangkaian dari kayu bukan coran beton kalian bisa inisiatif menggunakan besi holo seperti ini ya Jangan lupa diukur juga dan dipotong sesuai dengan ukuran teras kalian nah ini pemasangan besinya sudah diukur dan juga sudah dilubangi untuk bagian bor sebelah kanan dan sebelah kiri pojok-pojoknya ya karena tengahnya ini emang full kayu dan kayunya tuh udah lapuk banget takutnya nanti malah nggak kuat menahan si tire ini oke ini hasil setelah dipasang besi holonya oh ya besi holo ini bisa kalian beli di toko besi terdekat di rumah kalian yang pasti ini sudah diukur dengan ukuran bracketnya jadi jangan sampai ukurannya itu lebih kecil daripada ukuran bracketnya jadi jangan lupa diukur juga untuk lebar besi holonya itu butuh berapa disesuaikan dengan bracket si tirenya ya nah ini lanjut pemasangan bracket tirenya sebenarnya itu gampang banget pemasangannya kalau kalian nggak ada masalah seperti aku tadi yang ternyata rangka terasnya itu terbuat dari kayu yang sudah lapuk jadi kalau teras kalian sudah terbuat dari rangka beton atau dinding gitu kalian bisa langsung bracket aja yang warna putih itu di dindingnya ya sesuai dengan ukurannya nah ini karena aku beli 2 potong jadi ada 2 potong tire gitu aku bracket 4 ya jadi emang kanan kirinya ini sebagai pusaran untuk rollernya gampang banget sebenarnya kalau kalian nggak ada masalah babi ibu seperti teras aku itu gampang banget dan cepet banget nah ini sudah mulai pemasangan jadi tinggal dimasukkan aja ke lubang bulatnya tadi yang ada di bracketnya itu sebagai tempat untuk rollernya ya dan ini dia hasilnya setelah dipasang semuanya super kece banget dan estetik banget warnanya aku suka banget nah buat kalian yang mau samaan jangan lupa ya ordernya disini di instagram fashionblind1204 atau di tokopedia nya aku taruh linknya di description box oke lanjut sekarang mau memasang penahan angin jadi ini tuh nggak cuma dapet tirenya doang guys lengkap sama penahan anginnya penahan angin ini pemasangannya juga gampang banget kalian tinggal tandain aja kira-kira ada 2 titik untuk 1 tire ya biar tirenya tuh nggak ke kanan ke kiri kalau misalnya terkena angin nah untuk pengaitnya ini kalian tinggal bor aja di rangka aluminium tirenya kemudian kalian bor juga untuk di bagian bawah terasnya seperti ini jadi ada 2 kaitan yang dibor ya caranya juga sama banget dengan memasang kaitan yang ada di rangka aluminium tadi jadi ada 2 kaitan yang nanti bakal disatuin sama kaitan besi seperti ini gampang banget deh caranya udah deh dijamin nggak bakal lari-lari tire kalian walaupun terkena angin oke lanjut karena disini itu bagian atasnya masih ada selah dimana air hujan masih bisa masuk melalui selah-selah ini akhirnya bagian atasnya itu ditutup menggunakan kain yang sama dengan tire oh iya untuk pemasangnya kalian bisa pesan online dan dipasang sendiri atau free pemasangan minimal pembelian 5 juta nah ini dia hasil penampakan dari depan setelah ditutup bagian atasnya ya karena tadi ada selah dan kemungkinan air hujan bisa masuk melalui atas akhirnya ditambahkan kain untuk penutup bagian atasnya jangan lupa kalian kalau punya masalah yang sama nih persis kayak aku masih ada selah nih bagian atas bisa tampias lagi dong itu kalian bisa inisiatif menggunakan kain seperti ini nah untuk kainnya ini jangan lupa diukur juga dan dihitung untuk proses pemesanannya nanti ya tire ini bahannya vinyl fiber coating garansi komponen kecuali kain selama 3 tahun nah untuk umurnya bisa mencapai 10 tahun ke atas karena ini itu kainnya tidak mudah rapuh jika terkena sinar matahari dan juga air yang pasti tampilan teras itu jadi lebih estetik gitu gak sih nah seperti yang aku bilang tadi ini sudah dilengkapi sama penahan angin juga bentangan maksimalnya bisa sampai 280 x 300 meter persegi dan ini ketebalannya nih aku bakal spill ini ketebalan kainnya itu 0,8 mm rangka tirenya terbuat dari aluminium jadi tidak mudah berkarat dan yang pasti lebih awet banget sistem tariknya menggunakan rantai plastik dan mampu memblok panas dan silau hingga 70% tire ini sifatnya one way atau masih transparan keluar jadi gak bikin ruangan kalian jadi malah makin gelap ya dan untuk warnanya juga banyak banget macemnya kalian bisa langsung aja tanya ke instagramnya ya disana juga banyak banget desainnya kalian bisa pilih sesuai dengan tema rumah kalian deh pokoknya oke itu tadi semoga menginspirasi pemasangan tirei solusi teras tanpa kanopi semoga bisa menginspirasi kalian semua thank you for watching assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati